Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Angkatan Darat Sergei Soigu memimpin sidang Dewan Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan Rusia merilis rekaman video saat rapat berlangsung, Sabtu tanggal 20 Mei. Sejumlah hal krusial dibahas mulai dari operasi militer khusus di Ukraina, krisis dengan NATO hingga alat pertahanan mutakhir untuk mengantisipasi serangan musuh. Di Luhansk, Rusia dan tentara pembebasan Republik Rakyat Lugansk tak lama lagi menuntaskan misinya. Angkatan Bersenjata Ukraina, mencoba untuk menunda kemajuan pasukan Rusia, tidak membiarkan penduduk lokal keluar dari kota dan kota dan menggunakan mereka sebagai perisai manusia, kata Jenderal Soigu. Dari Mauripol dilaporkan, blokade pabrik Azovstal berlanjut. Musuh yang diblokir di dalam pabrik secara aktif menyerah. Sampai saat ini, 1.908 orang telah meletakkan senjata mereka. Angkatan Bersenjata Rusia melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah kematian warga sipil. Salut kepada para personel atas profesionalisme, keberanian, dan kepahlawanan mereka dalam menyelesaikan tugas yang ditetapkan oleh Panglima Tertinggi, kata Jenderal Soigu dikutip Tribun Timur dari media resmi Kemenhan Rusia hari ini. K della formative selesai, kata Jenderal Soalan Berkowod. Kata Jenderal Sokara Saudi 100-100 amerikan arkas, kata Jenderal Soalan Eparator, Apakah Tyerteniskutuk dan Seseai, Kata Jenderal Soalan, Translatera Soalan, Kota Jenderal Querungan, Senasi Udala Soalan Eparator, Kata Jenderal Soalan, kemudian Seseai Bersiazirkan. Kata Jenderal Soalan Eparator'si, kata Jenderal Soalan-Azovstal. Kata Jenderal Soalan Eparatoru, dan kata Jenderal Soalan Eparator. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!